Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Murung Raya menggelar peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya tahun 2024 bertempat di halaman kantor KPU Murung Raya pada Kamis 2 Mei 2024. Peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya ini dihadiri PJ Bupati Murung Raya yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Murung Raya Serampang. Hadir pula Asisten 2 Setda Murung Raya Ferry Hardy, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mizam Chandrapati, Wakap Pores Murung Raya Kompol Trio Sugiono, Ketua KPU Murung Raya Okto Dinata, serta tamu undangan lainnya. Dalam sebutannya Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Okto Dinata menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak terkait pada pemilu 2024 lalu sehingga jalannya pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Okto kembali berharap dukungan semua pihak terkait agar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada bulan November mendatang juga dapat berjalan sukses, aman, dan damai. Hal senada diungkapkan Asisten 1 Setda Murung Raya Serampang yang mengatakan penyelenggaraan Pilpres beberapa waktu lalu dapat terlaksana dengan aman dan lancar berkat dukungan kerjasama yang kumpak antara KPU, TNI, Polri, Partai Politik, para penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya. Serampang juga berharap pada Pilkada yang akan datang agar berjalan tertib, aman, dan lancar seperti pada pemilihan presiden yang lalu, dan meminta agar semua pihak sama-sama menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif, sehingga penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga berjalan dengan baik, aman, dan sukses. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, IYUS melaporkan.